Intro Kusai lawan Timnas Indonesia, Kapten Timnas Arab Saudi terjun dari balkon lantai 2 Sebelumnya saat bermain melawan Timnas Indonesia, Pahad Al Mualad masuk di menit ke-89 Menggantikan Salim Al-Dawshari bermain hingga menit tambahan Saat itu Al-Mualad dipercaya sebagai Kapten Arab Saudi saat Al-Dawshari dikeluarkan Nas tak dapat dihindari dialami Pahad Al-Mualad Pemain Timnas Arab Saudi yang saat ini sedang dirawat intensif di rumah sakit Pahad Al-Mualad dikabarkan terjun dari balkon lantai 2 di rumahnya Di Dubai pada 12 September 2024 sekitar pukul 9 malam Akibat kejadian itu, pemain berusia 30 tahun itu mengalami beberapa patah tulang Dan harus dirawat intensif di Dubai Saking buruknya Anthony, mantan kipir Timnas Inggris mengatakan ini Anthony sebelumnya bisa diharap emper tajam lini serang Manchester United Namun meski telah didatangkan dengan mahal, performanya tak sesuai ekspektasi Anthony akhirnya malah kerap menjadi bahan cemohan fans dan kritikan media Pemain asal Brazil ini akhirnya ditempelkan di bangku cadangan oleh Eric Ten Hag Anthony lantas dirumorkan akan cabut dari Manchester United Salah satu tim yang diklaim Bernier menampungnya adalah Newcastle Padahal Newcastle sekarang ini punya pemain hebat Namun mereka masih terus berusaha memperkuat timnya dengan mengincar Anthony Rumor itu kemudian ditanggapi oleh Paul Robinson Ia mengklaim kamar tersebut cuma hoax Anthony tidak, saya rasa tidak ada seorang pun di Newcastle yang akan menyentuhnya Kata Paul Robinson Tidak mau kalah dari Cristiano Ronaldo Leo Dele Messi juga cetak rekor baru Ronaldo membuat rekor apik dalam karirnya Ia berhasil menembut seraihan 900 gol dalam karirnya Messi nampaknya tidak mau kalah dari Ronaldo Baru-baru ini Messi juga membuat rekor baru dalam karirnya Rekor baru Messi itu tercipta di laga MLS antara Inter Miami vs Villadelfia Union Yang digelar pada 15 September 2024 Inter Miami mampu memberikan respons yang purna melalui Bres Lionel Messi Messi sekarang sudah mengoleksi total 840 gol dalam karirnya Yang notabene merupakan catatan yang impresif Namun Messi tercatat menjadi pemain termuda yang mampu mengemas 840 gol dalam karirnya Yaitu dalam usia 37 tahun dan 83 hari Sampai jumpa di video selanjutnya